Bagaimana mendidik akidah para milenials? Atau jauh-jauh hari sebelum generasi itu dilahirkan Kemudian semua terbengong, tidak ada yang bisa menjawab Kemudian dosen itu kemudian melanjutkan bahwa dengan mendidik pribadi kita sendiri dulu Kemudian dengan mencari pasangan yang terbaik, yang soleh atau soleha Itu adalah langkah-langkah awal bagaimana mendidik atau bagaimana agar terlahir dari kita Para generasi atau bisa dikatakan milenials yang soleh dan soleha Kemudian ulama pernah mengatakan bahwa Yang artinya bertasyahbuhlah Atau ikutilah jejak-jejak para solehin, orang-orang soleh, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama kita Rahimahumullahu jami'an ikutilah Al-Falah ini terdapat di lantunan azan, kita sedang dengar Marilah menunjuk pada kemenangan Berarti di mengikuti atau mengikuti jejak langkah-langkah solehin, terdapat kemenangan di dalamnya Jadilah kaum milenial yang berakidah atau yang memiliki iman yang kuat dan kokoh Dengan demikian di era digitalisasi ini Digital atau teknologilah yang akan tunduk kepada milenial yang akidah atau imannya kuat Bukan malah mereka yang tunduk dan terbawa arus pada era ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!